Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel RPM Jawa Channel yang membahas perlumat Dan tutorial perbengkelan Ini teman-teman Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas Seputar termostat Undavarius 125 Atau 150 Sama ya Ini yang tipe KZR Jadi ini saya ada Garapan Permasalahan tentang radiator Dimana Letak permasalahan adalah Di bagian termostatnya Yang sudah rusak Atau tidak bekerja secara maksimal Ini Sebenarnya Masalah Yang cukup vital ya Karena ini Yang mengatur sirkulasi Air radiator di dalam mesin Jadi kondisi Kalau termostat sudah rusak Itu seperti ini ya Dia Ini Klepnya ini Atau Bagian isi dalamnya ini Selalu terbuka Seperti ini ya Jadi ini tidak mau menutup Alias Dalamnya itu seret Nah ini Terbuka ya Jadi Waktu Apa Mesin dingin itu Dia sudah posisi terbuka Sehingga sirkulasinya itu Jadi terlalu kenceng ya Kalau menurut saya Sedangkan bagian yang Masih bagus Atau ini yang baru Untuk di bagian bawahnya ini Masih tertutup Karena untuk Fungsi aslinya Klepnya Atau bagian dalamnya itu Akan terbuka Seperti ini Ketika Motor sudah Dalam Keadaan panas ya Jadi airnya itu Kalau panas Ininya terbuka Kemudian Dia Berputar Ke bagian radiatornya Kemudian Didinginkan Menggunakan kipas Yang ada di magnet ya Jadi Kalau masih bagus itu Ketika ditekan seperti ini Dia akan balik Ya Terbuka Terus tertutup Kalau ini itu Sudah tidak Bisa gerak ya Alias macet Ini terbuka seperti ini Oke Semoga info ini Bermanfaat Bagi teman-teman semua Dan Mudah-mudahan Bisa menjadi referensi Untuk Teman-teman semua Yang mengalami Masalah serupa Jadi Kalau mesin dingin Air Radiatornya Sudah Sirkulasi Atau berputar Kencang Itu dipastikan Untuk Termostatnya Sudah rusak Oke Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses Selamat menikmati